Kek-kek menawan dan lezat Setelah banyak melayani konsumen melalui home baking-nya, bersama ketiga rekannya Mona Lisa mantap mendirikan bisnis bakery. Tak hanya ingin dikenal sebagai toko kue, kata Petiserie juga menawarkan kursus bagi para pemesan atau masyarakat yang ingin mendalami dunia pastry. Kenapa baking studio? Karena konsepnya bukan cuma jualan kue, tapi kita ingin ada kegiatan juga di dalam situ, di dalam baking studio. Jadi kita tidak akan buka bikin kuas juga. Jadi kata Petiserie Baking Studio tidak cuma jualan kue saja. Karena kita melihat sekarang orang itu lebih ingin punya experience. Tidak cuma sekedar makan sesuatu yang enak, tapi mereka juga ingin punya experience. Makanya konsepnya adalah baking studio juga. Jadi siapapun yang mau belajar pastry, basically kita bisa provide. Tidak dipungkiri jika diperhatikan dengan seksama, cake buatan Mona Lisa sangat berbeda dengan cake lainnya. Mengusung tema Korean Flower dan bisa dibuat secara custom sesuai keinginan si pemesan, cake di Cotton Petiserie tampil beda dengan cake kebanyakan. Kalau Cotton Petiserie sebenarnya lebih ke custom cake, jadi kita lebih ngikutin customer tuh maunya seperti apa. Jadi modelnya lucu-lucu, kadang ada yang mau dipainting, ada yang model edible, edible painting, ya gitu kita bisa profile. Sebenarnya bedanya cuma lebih detail dan lebih art, kalau misalnya tokoh-tokoh kue lain mungkin ya Black Forest ya sebagainya aja. Tapi kalau kita ada nilai-nilai artnya di sini di situ, kita memberikan nilai art. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, saya pun tertarik untuk mencoba membuat satu cupcake. Tak hanya menyediakan cake, di Cotton Petiserie juga menawarkan kue-kue kering seperti berikut ini. Bagaimana? Anda tertarik untuk memesan? Studio Cotton Petiserie berada di The Amartya Hotel atau bisa juga scroll Instagramnya, at Cotton Petiserie. Soal harga, untuk satu cake dibanderol mulai harga Rp350.000, tergantung tingkat kerumitan kue yang ingin dipesan. Yang jelas, cake di Cotton Petiserie ini sangat cocok dijadikan hantaran untuk kerabat dan kolega, seperti di Hari Raya Idul Fitri kali ini. Christian Aditya, Vildia Laksita, Rianto, Jogja TV